Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini Kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari KPK Dan FPB Dari 2 buah bilangan dari 60 dan 75 Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita gunakan Yaitu menggunakan pohon faktor Kita akan mencari pohon faktor Dari 2 buah bilangan yang akan dicari KPK Dan FPB nya 60 dan 75 Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan Kakak akan mencari pohon faktor Dari 60 terlebih dahulu Kita harus membagi 60 Dan 75 nantinya Menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh Angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Kita akan mencoba dari bilangan prima terkecil Terlebih dahulu 2 Apabila 2 tidak bisa Kita coba ke yang lebih besar 3 dan seterusnya Bagaimana paham? 60 merupakan bilangan genap Jadi pasti dapat dibagi 2 Hasilnya 30 30 masih bilangan genap Dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 15 15 dapat dibagi 2 tidak? Tentu tidak Karena 15 merupakan bilangan ganjil Kita coba bagi 3 Hasilnya 5 Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka ponfaktor dianggap selesai Kita lanjutkan ke bilangan 75 75 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa Karena bukan bilangan genap Kita coba bagi 3 75 dibagi 3 Hasilnya 25 25 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa Kita bagi 3 Juga tidak bisa Kita bagi 5 25 dibagi 5 Hasilnya 5 Apabila sudah menghasilkan bilangan prima 5 kan termasuk salah satu bilangan prima Maka ponfaktor dianggap selesai Kita tuliskan faktor risasi primanya 60 Berhentikan ponfaktornya 2 2nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 75 3 dikali 5 5nya ada 2 Berarti 5 pangkat 2 Langkah selanjutnya bagaimana? Yaitu mencari KPK dan FPB-nya Cara mencari KPK dan FPB sedikit berbeda Akan kakak bahas satu per satu Yang pertama kakak mencari KPK-nya Untuk mencari KPK Kita menggunakan seluruh angka yang ada Di dalam faktor risasi prima Apabila ada yang sama Kita cukup tuliskan satu kali saja Dan apabila ada yang sama Tapi berbeda pangkatnya Kita menggunakan yang paling besar Saat di sini ada 5 dan 5 pangkat 2 5 sama dengan 5 5 pangkat 2 sama dengan 25 Kita pakai 2 pangkat 2 Dikali 3 Cukup tuliskan satu kali saja Ada 5 dan 5 pangkat 2 Lebih besaran yang mana? 5 pangkat 2 4 dikali 3 Dikali 25 4 kali 3 berapa? 12 12 dikali 25 5 kali 2 10 kita simpan 1 5 kali 1 5 tambah 1 6 2 kali 2 4 2 kali 1 2 Kita jumlah 0 6 tambah 4 10 Kita simpan 1 3 300 Kita temukan KPK dari 60 dan 75 adalah 300 Kemudian bagaimana cara mencari FPB-nya Kak? Sedikit berbeda dengan KPK Kalau KPK menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima FPB hanya menggunakan angka yang terdapat di semua faktorisasi prima 2 hanya terdapat di 60 tidak ada di 75 sehingga tidak kita pakai 3 terdapat di 75 dan 60 5 juga terdapat di 60 dan 75 Apabila ada yang sama, kita cukup tuliskan 1 kali saja Di sini ada 3 dan 5 ya kan? 3, 3 sama Kita tulis 1 kali saja Dikali Di sini ada 5 dan 5 pangkat 2 Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar Atau yang lebih besar itu KPK ya FPB menggunakan yang lebih kecil atau yang paling kecil 5 dan 5 pangkat 2 lebih kecilnya mana? 5 3 dikali 5, 15 Tinggal telah kita temukan bahwa KPK dan FPB dari 60 dan 75 KPK-nya 300, FPB-nya 15 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!